Dari arah selatan menuju arah utara kalau nggak salah, ini kalau bisa kita lihat cukup padahal kayaknya LL maksud saya. Betul, melewati Los Leones, perenggangan dulu Sans Kui, biar nggak tegang. Kan nama lu Sans Kui, jadi lu harus Sans setiap saat. Awkarin makan sayap. Ah siap. Oke, Awkarin makan sayap. Kita melihat kali ini dimana banyak sekali tim-tim yang sudah mengarah ke areanya masing-masing Red Rocket nampaknya akan mengarah ke arah kanan kali ini seperti biasa mereka akan mengarah ke arah Puerto Paraiso. Betul, Ion pun akan tetap sama ke Impala juga dengan penyebaran yang seperti ini, ini nyaman buat semua tim yang berada drop zone-nya di Pecado, San Martin, Craterfields, Los Leones, Impala dan agak cukup bikin PR. Buat mereka yang memang punya drop zone-nya agak sedikit jauh ya, kayak contohnya di Al-Zahar ataupun El Pozo dan Cumacera bakal diisi kembali oleh NFT. Dia nggak mau lagi gangguin kempaunnya si Geek Fam, dia akan pulang ke rumah ke Cumacera, akan bertemu kembali dengan Morph sepertinya. Tadi ada suara tembak kan tuh? Ya ya, nampaknya sudah terdengar ada tarter-tarter tadi teman-teman semuanya dan kali ini nampaknya zona mengarah ke arah kanan. Dengan zona seperti ini harusnya ya, bar-bar. Harusnya? Seharusnya, karena bakal pada melakukan fast rotation, berusaha untuk mengisi sisi-sisi kanan. Dan bahkan kita lihat, Kepecado bakal diisi sama Bigetron, Power Grid masih sama dari Geek Fam, 69 El Pozo. Hmm, nggak ada yang nabrak ya, nggak ada yang nabrak. Mungkin hanya yang sangat berdekatan itu tadi NFT dan juga Morph kali ya, di area Chumcer. Tapi mereka juga di situ ada sedikit jarak ya, nggak terlalu berdekatan sekali. Betul, bahkan di area HDP juga nyaman untuk EVOS, ada RRQ juga di sekitar dengan Water Treatment. Jadi oke, nyaman buat mereka semua. Ini dia EVOS yang bakal selalu looting di Hacienda, duanya lagi biasanya scrapping sih. Jadi dua di Hacienda, duanya lagi ngambil area-area rumah-rumah sekitar di rumah besar dari Hacienda. Oke, dan kalau kita lihat performa dari EVOS di regular season kali ini. Di awal mereka memang sangat-sangat bagus sekali permainan mereka. Mereka sangat bisa menunjukkan performa yang sangat prima. Tapi kita lihat dari tengah regular season sampai menuju akhir, sepertinya sedikit agak menurun. Dan sekarang baru akan meningkat lagi, kalau kita lihat dari match hari ini. Betul, karena ini juga kayak jadi week terakhir, minggu terakhir mereka. Posisi mereka masih di hashtag belasan ya, sekitar 14 kalau nggak salah. Ya, 14. Berarti mereka masih punya PR yang lebih banyak lagi. Tapi di sini kalau kita lihat dari minimap sendiri pun, EXC sudah sangat berdekatan dengan satu player dari RRQ. Tapi sepertinya belum saling menyadari juga. Dan bahkan EXC masih dengan nyaman looting terus. Oke, kalau kita lihat kurangnya adalah mungkin masih harus ini ya, kayak lebih rapi lagi biar bisa close the day gitu loh. Ya, ya, benar-benar. Dari EVOS. Tadi mereka sudah bermain sangat bagus, mengumpulkan sangat-sangat banyak kills. Namun di akhir-akhir mereka tidak bisa mendapatkan WBCD karena tadi terhisa satu orang saja. Karena tetapkan dua orang gitu. Itu dia, maksudnya kayak kuantitas player atau jumlah player itu sangat penting juga. Jadi kalau misalkan kita masih berempat sampai akhir, itu kayak chance chicken dinner-nya tuh banyak banget. Eh, bukan banyak, besar. Besar. Kemungkinannya sangat-sangat besar karena memang saat kita masih full empat orang, saat satu orang kenok, setidaknya orang yang kenok itu akan memberikan informasi dari mana arah tembakan dan bisa di-backup. Betul. Jadi lebih banyak informasi dan lebih banyak covering fire juga pastinya. Dan sementara bergeser ke area Cuma Cerah, Cuma Cerah juga cukup damai. NFT dengan Morp udah kayak saling tahu gitu loh sebenarnya. Mereka udah sering banget nih ikut liga. Dari season satu, mereka juga udah pernah bertemu. Jadi kayak secara otomatis mereka udah saling, apa ya istilahnya, kayak sharing compound lah. Betul, betul. Udah gak akan bakal nabrak-nabrak lagi, tapi malah yaudah nih ini bagian lo disini, bagian gue disini. Tapi itu bukan kerja sama, melainkan kayak tahu diri aja. Ya betul. Kecuali memang ada yang kelihatan dan itu kesempatan buat ditembak, pasti ditembakin. Karena balik lagi, fight di awal itu bisa dikatakan kesempatannya besar, tapi juga resikernya sangat-sangat besar. Saat kalian fight di awal itu boleh. Yang penting syaratnya adalah jangan sampai ada yang keculik. Karena saat keculik di awal itu akan menjadi sangat-sangat dirugikan. Walaupun kalian dapet satu kills mungkin, tapi keculik satu juga, itu mending gak fight, mending 4-4 sampai tengah game gitu. Tapi kalian sedikit melihat Morpheus melakukan spread on ke arah depan, ke arah 2-1 e-sport. Ya betul sekali, melihat ada satu mobil yang persis di depannya, tapi ternyata ada tembakan balasan mengarah ke Morpheus. Harus lebih berhati-hati, karena Morpheus seorang diri saja disini. Dia seorang diri, bahkan mobilnya itu udah berasap. Jadi Morpheus tak tertangkep, oke lah mobilnya aja yang dihancurin armornya. Oke, kali ini kita melihat gimana Morpheus ada di belakang batu, tapi ada regu bantuan kali ini dari tim EVOS yang lainnya. Tidak merelakan Morpheus digrebek oleh 2-1 e-sport. Mereka pun mulai membantu kali ini, mulai datang dari arah yang lain. Wah, ini bahaya banget sih buat 2-1. Kalau misalkan mereka gak aware sama sisi belakang, ini bisa ke backstep. Karena kalau misalkan kita lihat pada sekarang ini, mereka semua yang ada di 2-1 e-sport ini arahnya itu ke arah Morpheus. Oh, tapi enggak, udah sadar, udah ada yang sadar. Udah ada yang sadar, karena Foxy juga udah mulai tertembak, agak sedikit mundur untuk melakukan healing. EVOS, come on, let's go, kita lihat ya. Dua tim ini masih membutuhkan poin, karena mereka sama-sama berada di kelas semen bawah. Betul sekali, sama-sama ada di lembar kedua. Ini adalah fight tim-tim yang ada di lembar kedua, tapi kita melihat dari tim EVOS, nampaknya memilih untuk melakukan pergerakan menjauhi area pertempuran. Iya betul, enggak mau ngambil resiko, tapi malah ditinggalin. Sementara satu temannya kayaknya masih berada di tempat yang sama deh, Morpheus. Tadi kan mobilnya meledak ya? Tadi sudah berasa, bahkan sudah didedakan. Kali ini kita melihat nampaknya dari tim EVOS yang lainnya memilih untuk melakukan putar balik mereka. Eh nyangkut, apakah bisa? Nah nyangkut dong mobilnya. Kezel, KZL pastinya. Soalnya mobilnya cuma satu ya, itu satu-satunya mobil. Dan ternyata Morpheus, oh no, ditembakin sama Geekfem dari arah belakang. Morpheus dari Geekfem kan? Belumnya? Iya benar-benar. Oh ketemu mantan. Ketemu mantan. Dan kita melihat kali ini nampaknya ada pergerakan juga dilakukan oleh tim Geekfem yang lainnya. Wah ini tim EVOS bisa dikatakan sangat-sangat dirugikan, karena satu orang sudah tertek down, bahkan yang lainnya pun harus lari, karena tadi mobilnya nyangkut. Tapi kita melihat di mana DAPS melakukan spray down ke arah depan, ke arah tim NFT kali ini. Oke ini juga tim yang sama-sama membutuhkan poin di akhir-akhir liga kali ini. Ya betul, dan sebentar kita lihat juga sudah ada setup smoke yang dilakukan, tapi DAPS memasak granatnya dilemparkan ke arah depan. Leo masih berada di area lower ground, berusaha untuk regrouping, mundur sedikit. Tapi dari poin sudah menguasai area perbukitan ini. Oh itu di depan sana ada seorang aimbot. Mas Gaga sudah tahu akan coba maju kah? Akan coba maju. Masih maju, 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 maju. Masih saling-saling betting kali ini kita melihat. Mas Gaga akan coba melemparkan smoke ke arah depan. Masih coba untuk mundur malah Mas Gaga kali ini. Mengarah ke baginya dan menaiki suku ke buah bagi kembali. Iya, dari NFT posisinya mereka berjauhan. Sangat berjauhan satu sama lainnya akan menjadi sedikit berbahaya juga pastinya. Kalau misalkan ada yang kenok. Tapi sementara Mas Gaga masih dibombardi terus dengan granat-granat. Aimbot nggak tahu ya? Dia tahu apa nggak sih sebenarnya? Tapi pastinya kedengeran ada suara vehicle. Nampaknya Aimbot harusnya sudah tahu posisi dari Mas Gaga. Dia harusnya tahu tadi ada sebuah bagi yang menjauhi areanya. Tapi kita berpindah kali ini ke arah tim poin. Di sisi lain, Datmos mendapatkan satu orang Morpheus yang tadi. Jadi nampaknya langsung saya dipulangkan kali ini. Iya betul. Dibiarkan bleeding out oleh tiga temannya lagi. Dan akhirnya menjadi satu player pertama yang kembali. Dan menit ke delapan semuanya masih melakukan rotasi saja. Hanya sedikit gertakan-gertakan tembakan yang terjadi. Nggak terlalu banyak fight yang terjadi juga. Dan Aimbot nggak punya mobil ya dia? Oh ada disembunyiin. Parkir yang cukup-cukup rapi ya. Parkirnya cukup rapi. Kirain nggak ada. Tiba-tiba di belakang rumah. Loe loe loe? Nah iya kok ada. Oke ya. Jadi karena kita masih melihat permainan yang pasif. Tapi kalau misalkan dilihat mapnya. Kalian nggak bisa lihat. Kita bisa lihat. Itu poin deket banget sama BTR. Lagi rotasi. Lagi rotasi deket dengan BTR. Dan di sisi lain EVOS. Baga bertemu dengan RRQ. Betul kan? Langsung aja poin depth tertumbang oleh Zuxi. Dan kali ini kita lihat di mana light. Zuxi langsung melakukan tapping-tapping dia. Dengan M4 kali enamnya ke arah depan. Ke arah tim RRQ di depan sana. Tapi dia juga perlu healing. Kita berganti ke arah Voxe. Voxe masih juga. Seharusnya dia sudah tahu pasti dari tim RRQ. Karena sudah mendapatkan informasi dari temannya lainnya. Betul sekali. Ini fight-nya tuh rata-rata kayak jarak jauh ya. Jadi lebih ke arah jarak jauh. Terus gak terlalu yang kayak nabrak kompon. Jadi lebih ke arah nombangin satu. Ditinggal. Nombangin satu. Ditinggal. Dan sementara RRQ masih bertahan di kompon yang mereka miliki. Walaupun masih berada di luar zona. Tapi sementara kita lihat Voin akan berjumpa dengan Bigetron. Bakal di Rust. Diterobos sama Hoop. Di Pulse rumahnya ada Ryzen. Hoop berusaha untuk nge-reward pada kali ini juga. Zuxi masih berdansa di dalam. Kelihat dari kepalanya dari celah-celah gini. Celah surga ditembakin oleh Zuxi. Satu player, dua player dari Voin tumbang. Ya benar sekali. Sayang sekali kali ini. Dua orang harus tumbang dari tim Voin. Tapi kita melihat di mana Zuxi. Menggunakan karnya ke arah depan. Belum mendapatkan siapapun. Kita berpindah kembali ke arah tim Bigetron. Akan coba memburu dua orang tersisa dari tim Voin. Masih dibuka kembali skopnya tadi. Tapi belum mendapatkan siapapun. Belum punya vision tadi. Kali ini kita lihat Ryzen spread on ke arah depan. Ke arah tim Dubs kali ini. Poin dari tim Dubs. Akankah bisa mendapatkan kali ini? Oh oh kita melihat. Di mana Ryzen. Spend on ke depan Ryzen. Tapi masih bertari kembali. Dan mendapatkan satu orang. Tim Voin yaitu Dubs 2K. Betul sekali. Terkena headshot dan bakal langsung dipanci. Ya manggis ya kakak. Silahkan dan Voin akan menjadi tim pertama yang pulang ke lobby. Betul sekali. Sayang sekali Voin harus tumbang kali ini. Harus dipulangkan seluruhnya ke lobby gaming. Tapi kita berpindah ke arah tim Morph. Lagi-lagi mereka melakukan setup dua-dua kembali. Selalu ya. Sering banget terjadi di kota-kota besar. Oh enggak ya. Beda dong itu. Oh salah ya. Ini maksudnya sering terjadi di team Morph untuk melakukan split. Karena dengan split itu mereka bisa mendapatkan informasi. Iya. Dan benar aja ketembak. Karena tadi terlihat pergerakan dari mini boostnya. Tapi sementara kita ada di no mercy dengan kali tiganya. Sudah mulai melakukan backup fire dari sisi belakang. Oke kita melihat kali ini no mercy. Melakukan spread down ke depan tadi. Tapi belum bisa men-take down player NFT yang ada di depan sana. Tapi kita berpindah ke arah Zai kali ini. Hati-hati dia. Oh oh ketahuan posisinya. Yang nampaknya dari celah-celah yang ada dimanfaatkan oleh team NFT. Benar-benar dikunci pergerakan dari team Morph kali ini. Iya ini fight yang cukup merugikan juga mengingat circle-nya udah mulai bergerak. Dan dari Fallen. Fallen udah sisa bertiga. Morph juga sisa bertiga. Di sisi lain terjadi ledakan dari team 21. Mobilnya meleduk. Iya sayang sekali. Harus meledak di sana mobil dari team 21. Kali ini kita melihat kembali di mana. Blippi membuka skopnya ke arah team Morph tapi belum mendapatkan vision yang lebih jelas lagi. Dua-dua team ini sama-sama ada di luar circle dan ini. Kalau terus terjadi ini menjadi fight yang bisa dikatakan sama-sama dirugikan dari fight ini. Betul. Rugi banget sih sebenarnya. Ini kalau dilihat dengan posisi seperti ini sebenarnya NFT bisa cabut. Bisa cabut. Tapi entah kenapa NFT masih nge-push aja. Terus mungkin karena tadi sempat kelihatan ada knock ya. Jadi kita tahu. Oke ini Morph kita butuh poin. Jadi kita bisa mencoba. Tapi kayaknya mereka lebih memilih untuk disengage. Sementara dari Leo juga masih berlari-lari. Dan 21 kayaknya tadi lagi rotasi. Ketangkep satu persatu. Keculik juga. Ane dan Draxin sudah pulang menyisakan Picasso dengan S4D. Iya betul sekali. Sayang sekali kali ini tim 21 harus dipulangkan. Terusnya Picasso seorang diri di sana. Kita berpindah kali ini kembali ke arah tim. Oh oh Picasso. Melakukan freestyle dia. Tapi masih bisa selamat minivan dari seorang Picasso tadi. Untung gak nyangkut. Enggak itu udah bagian dari skenario. Itu udah akrobat. Dia udah tahu. Oke ini dengan putaran seperti ini aku bisa mengakselerasi mobilku. Sekian derajat gitu ya Morph. Coba guys nanti ya di rumah ya. Tapi kita melihat dari belakang S4D. Nampaknya dengan baginya masih ngacir. Dia berusaha untuk masuk ke dalam circle. Ngomong-ngomong circle. Circle-nya agak-agak legend. Circle yang cukup menyebalkan. Membentuk Ian and Young disitu. Ada. Oh ini kayak yang kemarin circle-nya. Iya-iya yang gue nge-cast sama Junior. Iya gue ingat tuh. Wah gila. Terjadi kembali dan terjadi lagi. Impala kayaknya bakal rame padat merayap. Sementara tadi kita sempat melihat udah ada beberapa tim juga yang menghuni perumahan di area Impala. Kalau ngelihat Impala kayak gini gue akan kurang lebih ke apa ya. Kayak Dejavu dengan set up Red Rocket yang berada di bukit. Tapi ternyata bukitnya diambil sama dua tim. Ini ada Alter Ego, ada Red Rocket. Betul sekali. Kali ini kita melihat di mana Alter Ego harus membagi fokusnya ke arah tim Aion yang ada di sebelah yang lainnya. Dan juga ke arah tim Red kali ini. Akan coba taping-taping ke arah depan kah. Tapi kali ini kita melihat di sisi lain Audrey mendapatkan seorang Picasso nampaknya. Dan langsung dipulangkan begitu saja. Nah ini dia. Tim Alter Ego tidak hanya fokus ke arah Red Rocket. Mereka juga harus fokus ke arah tim Aion kali ini. Betul. Tapi posisi mereka itu enak berada di paling atas. Gue sering banget melihat Alter Ego melakukan set up di area perbukitan lagi. Ini namanya gunung kali ya. Karena ini tinggi banget posisinya. Dan dia tuh enak banget bisa kayak nge-pick off apa saja. Bukan apa saja, player. Kalau apa saja, wah bingung juga. Oke dan sebentar kita lihat di sisi lain. Sudah ada yang tertumbang satu persatu juga pada kali ini. Siren masih menguleksi pundi-pundi killpoint. Di depan sana akan bertemu dengan RRQ kembali. Dan akan melakukan revive terlebih dahulu dari Just Space. Betul sekali. Just Space akan melakukan revive ke arah Anthem kali ini. Dilemparkan sebuah smoke. Dua smoke dilemparkan oleh seorang Audrey. Akan mencari vision lebih jelas lagi ke ala tim RRQ yang mulai melakukan pergerakan. Mulai melakukan push kali ini dari dua orang tim RRQ. Kanan dan kiri bergerak bersamaan. Iya benar sekali bergerak bersamaan. Akan coba dilemparkan kah? Akan coba di-cook kali ini. Dia masak matang-matang dilempar ke depan. Apakah bisa on point? Ada smoke juga. Kali ini tapi drone harus ter-take down oleh seorang Audrey. Dan Badru juga harus ter-take down di sisain teman-teman semuanya. Tapi kita melihat kali ini Anthem juga harus ter-take down. Oh oh. Sangat sayang sekali Anthem pun langsung dipulangkan. Begitu saja. Iya betul dan lemparan granat dari Just Space. Mengarah ke warung terkena splash damage saja. Tapi Just Space masih bisa gocek. Kiri kanan ada letakkan splash damage. Spray kembali dilakukan. Tapi splash damage yang banyak banget. Just Space harus healing terlebih dahulu pada kali ini. Bakal dibantuin sama Audrey. Langsung saja memulangkan RRQ di posisi ke-15. Ya tim RRQ harus pulang seluruhnya ke arah lobby. Tapi kita melihat di sisi lain. Dimana Lofrey akan berkatan dengan Dranix kali ini. Oke dan tadi siapa? Oh Lofrey sama Dranix ya? Iya betul sekali. Lofrey dengan Dranix dan kameranya bergeser kembali ke Alter Ego. Dokter Badru yang tadi tumbang masih bisa direvive oleh rekannya. Dan circle-nya benar-benar mengarah ke area kota Imbala dan perbukitan. Ini bisa dibilang yang nyaman itu yang di atas-atas sih. Ya benar sekali. Ini tim-tim yang ada di arah atas. Mereka tinggal melihat ke arah bawah mencari pergerakan dari tim-tim lain. Dan bisa di-spray down begitu saja gitu. Ya jadi kayak gak ada perlawanan juga ketika sedang di-spray dari yang atas. Dan di sisi lain Playzone juga mulai menumbangkan satu persatu player dari Vos. Morph berhasil mengamankan satu rumah dan split ya? Oh split lagi dilakukan. Dua playernya tadi Frenzy sama siapa gitu cabut. Dan benar aja mereka ketemu sama satu tim-tim. Langsung dari depan sana pre-shoot dari Zuxi. Mendapatkan satu Morph ini benar-benar terparti yang sangat-sangat bagus. Dan saling menembak satu sama lain. Udah nembak ditembakin ditembakin lagi dari yang belakang. Sangat-sangat barbar terjadi kali ini. Di area-area pantai teman-teman semuanya. Dimana Zuxi juga akan merapat kali ini. Akan sempurna merapat ke arah pertempuran. Tapi dia memilih untuk belok kembali. Putbas dilakukan oleh Zuxi. Iya tadi Zuxi mau beli beras tapi dompetnya ketinggalan. Jadinya gak jadi ngeras. Dan kita lihat sekarang Renski terkena splash damage juga. Masih terus ditembakin. Hans bakal dibiarkan bleeding out. Wah gila. Ini sih kayak siapa yang jatuh. Siapa yang kenokin gue yang nge-kill. Ini sudah sangat-sangat. Yang penting kelihatan ada orang kenok langsung di steal kill. Pasti. Benar banget karena yang penting adalah kill. Kill point itu penting. Jadi emang ternyata kill steal adalah skill yang sangat penting. Betul sekali. Sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan kita melihat di Misery kali ini. Harus tertakedown oleh sebuah bom tadi. Yes. Lembaran granat dari Ion. Langsung saja menumbangkan seorang player dari Victim. Dan bakal melakukan backup juga tembakan. Pandemi tembakan dilakukan Red Face. Sudah mulai maju. Menembus smoke. Yang ada melihat ada satu player. Jamjun ke depan sana. Tapi terbokong. Dan gila. Dia ngebalik badan. Langsung saja dispray ke arah belakang. Dan menumbangkan satu player dari Victim. Berarti menyisakan dua player aktif dari Victim. Dan Ion. Sama-sama dua versus dua. Oh kali ini kita melihat dimana Victim melawan Ion. Ada lemparan juga ke arah sana dari seorang Banyu. Lemparan kembali dilakukan oleh Banyu. Ada Liquid di sana. Apakah Liquid akan bisa didapatkan? Tapi belum. Kali ini kita melihat. Dimana Banyu memilih untuk melakukan revive teman-teman semuanya. Masih revive dia. Masih akan coba revive kah. Kita melihat. Ya tadi ini. Benar sekali akan coba melakukan revive. Banyu menyelamatkan satu temannya. Cisun. Asih melakukan healing-healing saja dengan bandit. Akan coba dilakukan. Oh oh. Akan coba dilakukan puska oleh Cisun. Benar sekali dia coba. Untuk berapat kali ini ke arah Red Face End. Masih ada di sebelah kompon. Sudah mulai naik ke atas Red Face End. Oh oh. Dia masih terus. Terus defend dia di dalam sana. Masih terus defend. Dia keluar di sini belakangnya. Hacet iris Resend. Ada di belakangnya. Tapi dia melakukan spread on. Karena depan ada di amsud juga. Di amsudnya belum on point. Masih ada di belakang sebuah vehicle. Tapi spread on dilakukan di Red Face End. Sangat-sangat low HP satu orang dari tim Victim. Dan harus rata kali ini. Tim Ion dipulangkan oleh Victim. Wow. Luar biasa sekali tadi clutch. Antara Victim dengan Ion. Itu keren banget ketika. Sebenarnya tadi gue sempat shock juga. Ketika Red Face tadi bisa ngebalikin tembokan dari Victim. Tapi memang karena kuantitas yang penting. Tadi itu Ion gak bisa nge-revive dua player-nya. Betul. Dan menyebabkan keunggulan dipegang oleh Victim. Karena tadi tiga lawan dua jadinya ya. Penggerbakan dimulai. Dan akhirnya pulang semua dari tim Ion ke arah lobby. Dan sementara perang panas masih terjadi di sisi lain. Masih banyak sekali lempar-lemparan granat. Antara Bigetron dengan Mob dan circle-nya. Yuhu. Sangat-sangat legend kali ini circle. Membanting ke arah atas. Dimana nampaknya Lufre yang masuk ke dalam circle. Dan juga Dranix kali ini. Tuh. Jadi semua tim akan bergerak kembali untuk ke atas. Yang paling nyaman emang yang berada di bukit itu. Sementara Dranix. Dan pada kali Bigetron masih berusaha untuk menahan pergerakan dari Mob. Dan mobil-mobil dari Bigetron ini masih nyaman juga. Masih terus dilemparin. Granat-granat dan set up smoke juga dilakukan. Supaya bisa menghalangi vision-vision dari musuhnya. Nampaknya langsung akan melakukan pergerakan. Kali ini satu orang tadi sudah menggunakan vehicle dari tim Bigetron. Maksud saya. Dan kali ini nampaknya Zuxky akan sempat masuk ke depan. Dimana Mob juga. Mereka memilih untuk melakukan putar balik kali ini. Memilih melakukan flank ke arah kanan. Sementara Zuxky melakukan fast. Oh, kali ini melakukan rush ke arah depan. Melakukan rush. Tapi belum bisa dilemparin sebuah bom ke arah depan. Tapi belum mendapatkan siapapun. Ryzen juga melakukan flank ke arah kanan kali ini. Ryzen akan coba maju. Satu orang tertekadun. Frenzy nampaknya di depan sana ada seorang Rensky. Akan coba jumpa. Jam kali ini kah? Di belakangnya Ryzen ada satu ulang. Apakah Ryzen bisa takdun? Benar sekali. Ryzen harus tertekadun kali ini oleh seorang Rensky. Wow, Rensky menumbangkan dua player dari Bigetron. Bahkan masih bisa sempat untuk healing terlebih dahulu. Terkikis sudah darahnya tapi Mikro Boy masih berada di depan dan terlalu jauh untuk melakukan backup pada kali ini. Di depan mereka juga masih ada tim Red Rocket. Sementara di sisi lain, para tim yang mendapatkan posisi-posisi gunung siap banget buat mengkat rotasi semua yang lagi jalan ke dalam circle. Betul, betul. Dan kali ini kita melihat di mana Big Team sudah mulai melakukan setup mereka. Red Rocket juga demikian di mana di atas Red Rocket ada Dranix kali ini. Aduh di area high ground. Dranix akan coba dilemparkan ke arah depan kah. Sebuah bom dari seorang Sugar tapi belum mendapatkan siapapun kali ini. Ya betul sekali. Morph setelah perang dengan Bigetron mereka masih harus perang lagi untuk menembus barikade milik Red Rocket. Tapi ternyata masih ditahan terus-menerus oleh Granat-Granat yang ada. Hampir saja meledak persis di depan muka. Bahkan pada kali ini Haki masih sempat untuk healing juga. Mikro Boy masih di belakang sana Last Man Standing. Last Man Standing yang aktif pada kali ini masih berusaha untuk merevive kawannya. Zai juga menjadi Last Man Standing dari Morph. Betul sekali perjuangan Zai untuk maju. Nampaknya cukup jauh dia. Begitu juga dengan Flippy ada di belakang sana. Mikro Boy akan coba direvive oleh seorang Luksi. Di sisi lain kita melihat di mana Misery akan mencoba mencari-cari keberan dari tim Dranix. Dibuka skopnya Kak kita berpindah kembali. Dan benar sekali sangat-sangat free tapping-tapping dengan Mini. Tapi belum memberikan damage yang berarti. Belum men-take down satu player dari tim Dranix. Ya betul Dranix memang berada di tengah circle. Tapi permasalahan mereka berada di low ground dan Kings berhasil mengeliminasi Morph. Morph pulang dan Kings bakal terus berlari ke arah depan. Oke dapet ya dapet. Aman tapi ternyata di sisi lain NFT juga dipulangkan dari Bigetron. Wah dendam lama, dendam lama. Tadi kan dipulangin Bigetron sama NFT. Sekarang Bigetron ngebalikin. Betul sekali nampaknya Mikro Boy bisa membalaskan dendamnya. Tapi kali ini kita melihat di mana Misery melakukan speed down ke arah depan. Terus ada Requiem di sana. Masih ada di pojok Requiem. Akankah bisa dipulangkan kali ini? Dan ya benar sekali Requiem langsung dipulang begitu saja oleh seorang Misery. Akan dilemparkan kembali kali ini sebuah smoke untuk menutup angle shoot dari tim Dranix. Yang memang cukup mengganggu pergerakan dari tim Victim di bukit ini. Victim harus melawan Alter Ego dulu untuk bisa masuk ke dalam circle. Dan bahkan Dranix masih berusaha untuk mengganggu juga ya. Jadi ini akan sulit juga pastinya. Karena dari Alter Ego mereka masih punya celah-celah di belakang sana. Banyu sudah mulai melihat pergerakan dari satu player. Bakal berusaha untuk di secure dulu area belakangnya. Tapi Misery sudah low para. Dan ternyata Banyu yang berhasil meratakan semuanya. Ya betul sekali kita melihat kali ini Victim akan coba naik-naik ke pucat gunung. Tinggi-tinggi sekali di sana kita melihat. Dimana Dranix juga sudah menunggu di sebuah kompon. Begitu juga ada Micro Boy. Dia coba akan flanking kali ini. Coba akan berjuang untuk masuk ke dalam circle-nya. Ya betul Micro Boy menjadi last man standing. Pejuang terakhir dari Begetron. Dan sementara Lufrey ternyata berhasil mendapatkan satu player dari Red Rocket juga ya. Untuk pada kali ini kita lihat juga Okiozora mulai menumbangkan kembali player-player dari Red Rocket. Lufrey akan menembus barikade semua tim dari arah bawah. Ini Lufrey berada di pinggiran. Dia enak banget dapet low ground juga. Dan bahkan pergerakan mereka gak terlalu ternotis sama tim-tim lain. Betul-betul. Yang harus berdarah-darah itu ada Dranix, Begetron, Victim di depan. Kalau Red itu Okie Kings doang ya yang masih berada di luar. Dan temannya yang kongsi sudah berada di dalam circle tapi tumbang. Jadi secara otomatis ini bakal agak sedikit sulit. Tapi ternyata ada ikan terakhir dari Siren. Ada Just Pass di depan sana. Betul sekali. Just Pass masih melakukan proning di sana. Nah dari belakang Okie Ozora tapi kali ini kita melihat dimana Mozart mendapat satu orang. Tapi dari belakang nampaknya. Tetek dong loh seorang hand sekali ini. Ya betul sekali. Dan ini terjadi banyak sekali baku tembak. Sementara circle sudah mulai mengecil. Mozart mampukah di revive? Kita masih belum tahu karena Banyu dengan jaket sudah mulai ngepush kembali. Wow. Red. Apa namanya? Airdrop turun di tengah-tengah Lufrey. Ini Lufrey bisa nge-refresh. Bisa dapetin senjata tambahan juga. Ini kayaknya kayak momentum banget sih buat Lufrey. Asalkan gak ada kesalahan-kesalahan kecil. Tapi sebentar kita lepas akan fight dulu dengan Banyu pada kali ini. Digocek dan dispray dari belakang Banyu. Berlari dan masih bisa ngepron. Ada backup dari Chess. Dan rata semuanya karena granat dari Chess di balik tembok. Oh ada Chess di balik tembok. Nampaknya tadi melemparkan sebuah granat. Dan sangat-sangat out point granatnya. Kita melihat kali ini Lufrey yang mendapatkan 5 poin kills. Dan Micro Boy harus berharapan dengan 2 orang player dari Granix. Spray sudah dilakukan. Namun nampaknya Micro Boy langsung tertekdom begitu saja oleh seorang Chess. Akan coba looting-looting saja untuk meriset lagi. Dia harus maju tapi sudah ditunggu oleh tim Lufrey di depan sana. Iya. Dua versus squad terjadi pada kali ini. Dranix akan melawan Lufrey yang masih lengkap satu squad penuh. Pondbeat juga hampir tertembak. Dan akan melakukan refresh terlebih dahulu untuk boosting sedikit. Zona sudah mulai dikuasai oleh dua tim tapi bas tertembak dari sisi kiri. Pondbeat melihat pergerakan dari satu player dari Dranix dan Chess. Akan menjadi solo versus squad pada kali ini. Benar sekali Chess harus berjuang seorang diri. Ada Hens yang coba untuk flanking dari kanan. Itu akan berharapan kali ini. Tapi nampaknya langsung dipulang begitu saja. Dan winner-winner chicken dinner didapatkan oleh tim Lufrey. Wow. Lagi-lagi mengamankan winner-winner chicken dinner. Lufrey mengemuk di miramar nampaknya ya. Betul. Soalnya yang pergerakan tadi, pergerakan dia tuh kayak gak kelihatan gitu gak sih? Tau-tau tiba-tiba di akhir circle masih survive.